Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji, kali ini kita akan membahas mata pelajaran fisika dengan topik induksi magnetik. Nah sebelumnya kita bahas dulu yuk, apa sih induksi magnetik itu? Jadi, induksi magnetik itu adalah proses terciptanya ya. Terciptanya yang namanya medan magnet. Medan magnet itu dilambangkan dengan huruf B oleh yang namanya arus listrik. Nah, kali ini kita akan mempelajari induksi magnetik pada dua tempat, yaitu kawat lurus dan kawat melingkar. Tapi sebelumnya kita juga belum tahu, induksi magnetik ini itu mengikuti sebuah hukum yang namanya hukum Biot-Savart. Hukum Biot-Savart. Jadi hukum Biot-Savart ini sebetulnya agak sedikit ribet ya. Jadi dia itu melibatkan integral, teman-teman. Tapi karena di tingkat SMA, kita belum belajar integral yang terlalu rumit, maka disini aku bakal langsung kasih tahu rumus jadinya aja, teman-teman. Yang pertama, kalau induksi magnetik pada kawat lurus. Jadi kalau kita punya kawat lurus ya, kita punya kawat lurus seperti ini, kawat lurus yang sangat panjang. Lalu kawatnya ini dialiri arus ya, dialiri arus sebesar I. Maka besarnya induksi magnetik pada jarak R dari si kawatnya ini, besar induksi magnetiknya adalah B sama dengan mu 0I dibagi dengan 2TR. Seperti itu. Nah, mu 0 ini adalah sebuah konstanta yang besarnya 4B x 10-7 Henry per meter. Konstanta ini disebut namanya permeabilitas hukum. Nah, kemudian pada kawat melingkar. Kalau misalkan kita punya kawat melingkar ya, kita punya kawat melingkar seperti ini. Kawat melingkar ini, dia punya jari-jari sebesar R. Berapa besarnya induksi magnetik ya? Induksi magnetik tepat di tengah-tengah kawat. Ketika dia diareli arus listrik sebesar I juga. Ketika besarnya induksi magnetiknya adalah mu 0I x I dibagi dengan 2R. P-nya malah tidak ada di sini. Kenapa? Karena ini bentuknya lingkaran. Jadi nanti kalau misalkan di integralnya, itu ada yang bisa dicoret. P sama P bisa dicoret. Seperti itu. Lalu gimana kalau misalkan kawat melingkarnya ini gak cuma 1 putaran gitu. Tapi bisa 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran. Ya, tinggal kita kali dengan N saja. Kita kali dengan berapa jumlah putarannya. Seperti itu. Nah, biar makin paham, yuk coba kita latihan soal dulu. Pertama, ditanyakan seperti ini. Besar induksi magnetik pada satu titik yang berjarak 10 cm. Nah, karena ini tidak SI, kita ubah jadi SI dulu. Jadi 0,1 meter. Yang berjarak 0,1 meter dari suatu penghantar. Lurus sangat panjang yang berarus 5 ampere. Berapa besarnya? Nah, berarti kita bisa langsung pakai rumus. B sama dengan mu 0 dikali I dibagi sama 2 pi R. Kenapa ada pi-nya? Karena ini adalah kawat lurus. Kawat lurus yang sangat panjang. Nanti masih ada pi-nya di sini. Kita dimasukin saja. Mu 0 itu permeabilitas vakum besarnya 4 pi. Kali 10 pangkat minus 7. Dikali I-nya adalah 5 ampere. Dibagi sama 2 pi. Dikali R-nya 0,1. Ini bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret. Jadi 4 gitu. Terus 5 sama 2 bisa dikalikan juga ya. 5 sama 2 dikali-kali-kali-kali-kali jadinya 10. Jadinya adalah 10 pangkat minus 6 dibagi sama 0,1. Nah, ini 0,1 ini bisa kita naikkan ke atas. 0,1 ini bisa kita naikkan ke atas. Jadinya berapa? Jadinya 10 pangkat minus 6 dibagi 10 pangkat minus 1. Atau kalau dinaikkan ke atas. Itu berarti jadi 10 pangkat minus 6 dikali 10. Seperti itu ya. Berarti jadinya berapa? Jadinya adalah 10 pangkat minus 5. Satuan dari medan magnet adalah Tesla. Seperti itu. Jadi jawaban akhirnya adalah 10 pangkat minus 5 Tesla. Atau jawabannya adalah yang E. Nah, kemudian coba yuk kita lihat contoh soal yang lebih sulit lagi. Jadi sekarang udah 3 dimensi nih teman-teman. Dua buah kawat sangat panjang disusun tegak lurus satu sama lain namun tidak bersentuhan. Sebagai berikut ya. Ini ceritanya disini tuh tidak bersentuhan. Jadi arus I1 sama I2 tuh gak akan ketemu. Seperti itu. Jika arus pengalir pada kedua kawat adalah 1 Ampere. Jadi masing-masing 1 Ampere ya. Yang I1 itu 1 Ampere. Yang I2 juga 1 Ampere. Seperti itu. Maka besar medan magnet pada titik A adalah berapa? Nah, kalau seperti ini teman-teman. Kita harus cari satu persatu dulu. Kita harus cari satu persatu dulu. Yaitu B yang pertama yang dihasilkan oleh kawat yang pertama ya. Kawat I1. Berarti B1 sama dengan mu 0 dikali I1 dibagi sama 2P R1. Berarti besarnya berapa? Besarnya adalah 4P kali 10 pangkat minus 10. Sehingga dikali sama I1 berapa? I1 adalah 1 Ampere. Dibagi 2P kali R1. R1 ini adalah 2M. Nah, 2 meter. Berarti ini bisa dicoret nih teman-teman. Bisa dicoret, terus bisa dicoret juga sama yang 2. Berarti jawabannya adalah 10 pangkat minus 10 Tesla. Nah, terus kita cari juga berapa B2-nya. Tapi sebenarnya kita tidak perlu menghitung lagi. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, ini parameternya semua sama, teman-teman. Jadi, arusnya sama-sama 1 Ampere. Jaraknya ke titik A sama-sama 2 meter. Berarti kan nilainya sama semua nanti. Hasilnya juga sama. Berarti B2 itu sama kayak B1. Nilainya sama-sama 10 pangkat minus 10 Tesla. Gitu. Nah, kemudian ini kan dibilang kalau dia itu tegak lurus ya. Maka nanti hasil dari medan magnetnya juga bakal tegak lurus seperti ini, teman-teman. Jadi, bakal tegak lurus juga seperti ini. Ini B1, ini B2-nya. Maka kita harus cari resultannya. Kenapa? Karena yang namanya medan magnet itu adalah besaran vektor. Ya. Nanti kita harus cari berapa resultannya. Pakai apa? Kita bisa pakai Pitagoras. Berarti B resultan ya. B resultan sama dengan akar B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Gitu. Berarti sama dengan. Karena ini kebetulan sama ya. Karena ini kebetulan sama. Yang kita tahu kalau misalkan kita punya persegi. Kita punya persegi. Yang sisi-sisinya itu A. Maka diagonalnya ini ya adalah A akar 2. Berarti ini juga sama. Nah, karena ini sama-sama 10 pangkat minus 7. Maka nanti diagonalnya ini atau hasilnya adalah akar 2 kali 10 pangkat minus Tesla. Seperti itu. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Gimana teman kece? Gak susah kan? Nah, berikutnya. Yuk coba kita lihat contoh soal yang bentuknya melingkar. Kawat melingkar. Ceritanya di sini. Suatu kawat melingkar dengan 100 selitan memiliki jari-jari 5 cm. Ini tidak SI ya. Karena tidak SI, kita harus ubah dulu. Jadi SI. Jadi 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dan di aliri arus listrik sebesar 5 amper. Besar induksi magnetik di pusat kawat melingkar tersebut adalah berapa? Nah, jadi besar induksi magnetik ya. Besarnya medan magnet di kawat melingkar itu bisa kita cari dengan mu 0 kali I-nya berapa dibagi sama 2 R. Tidak ada P-nya. Nah, karena I-nya dasar penulitan ya, karena dasar penulitan, maka kita kali sama berapa banyak penulitannya. Oke, kita masukkan saja ya langsung nilai-nilainya. Mu 0 adalah 4B kali 10 pangkat minus 7. Dikali arusnya adalah 5 amper. Dibagi sama 2 dikali R-nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 2. Jangan lupa dikali dengan jumlah dilitannya, yaitu sebanyak 100. Oke, ada yang bisa dicoret? Banyak ya yang bisa dicoret, yaitu 5 dengan 5. 2 dengan 4. Misalkan 2. 10 pangkat minus 2 ya. 10 pangkat minus 2 dengan 10 pangkat minus 7. Jadinya 10 pangkat minus 5. Berarti 2P kali 100. 200P. 200P dikali 10 pangkat minus 5. Seperti itu. Oke, nah lalu karena di pilihannya itu tidak ada P, maka P-nya harus kita kali dulu ya. Kita kali dengan 3,14. Mungkin ini bisa kita ubah dulu ya. Jadi, 2P kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 5. Kita buat seperti ini dulu. Jadinya nanti 2P dikali 10 pangkat minus 3. 2P itu berapa? 2P itu adalah 2 dikali 3,14. 2 dikali 3,14 adalah 6,28 kali 10 pangkat minus 3. Satuannya adalah Tesla. Maka jawabannya tepat adalah yang C. Nah, biar teman kece semakin paham, yuk coba kerjakan soal berikut. Jangan lupa tulis jawabannya di komentar ya. Gimana teman kece? Gak susah kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Biar gak pinter sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejercita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Playstore. Kejar Cita. Kejar ilmu. Rai Kita. Terima kasih telah menonton!